Pihak Chess.com menyatakan bahwa Pak Dadang telah melakukan kecurangan Jadi Pak Dadang telah dinyatakan curang oleh pihak Chess.com Pihak Chess.com sendiri menyatakan Dia melakukan ban terhadap Pak Dadang bukan karena report dari Levi dan fansnya saja Tetapi juga melalui penilaian khusus gitu Jadi ada satu tim khusus yang menilai tentang histori pertandingannya Pak Dadang atau Dewaki Pas ini Dan dinilai secara statistika Dan pihak Chess.com menilai bahwa permainan Pak Dadang itu tidak wajar gitu Terutama dalam sebulan terakhir Karena akurasinya selalu di atas 90% Bahkan akurasi ini lebih tinggi daripada pencatur terhebat di Indonesia sekarang Susanto Megaranto Pihak Percasi sendiri atau Persatuan Catur Indonesia Itu sempat Mengeluarkan statement bahwa Apa ya untuk mengedukasi masyarakat tentang catur online Bahwa pihak Percasi sendiri juga secara tidak Langsung menyatakan bahwa Akun Pak Dadang ini tidak wajar gitu Karena akurasinya sangat tinggi 90%-an ke atas terus padar Pencatur-pencatur hebat Indonesia saja Mungkin akurasinya tidak sampai segitu Bahkan akurasi Pak Dadang seperti yang saya bilang lebih tinggi daripada Susanto Megaranto Terus bagaimana tentang kasus ini Akhirnya setelah keluar penyataan Setelah keluar penyataan Bahwa Pak Dadang melakukan kecurangan Akhirnya si Levi itu Ngetweet tuh di akun di twitternya Tweetnya seperti ini Yang menyatakan bahwa kebenaran telah terbukti Itu secara tidak langsung menyatakan bahwa Dia itu benar kalau Pak Dadang itu curang Karena telah ada beritanya yang dikeluarkan oleh Koran di Indonesia sendiri Lalu bagaimana saran saya Atau apa yang menurut pendapat saya ya Kalau menurut pendapat saya pribadi sih Baiknya ya mungkin Ini kan jamannya udah media sosial kan Lebih baiknya Pak Dadang itu Mencoba bermain secara langsung gitu Dan disaksikan oleh para netizen atau Pengguna internet Jadi misalnya Pak Dadang itu nanti Bertanding nih melawan salah satu pencatur Yang hebat lah di Indonesia Terus mungkin disiarkan secara langsung Melalui internet misalnya dari Youtube sendiri Itu juga bisa Susanto Migaranto Seraku salah satu GM yang berasal dari Indonesia Pernah menantang Pak Dadang Tapi ditolak oleh Pak Dadang Karena saat itu Susanto Migaranto inginnya secara Online Sementara Pak Dadang melalui anaknya Saya menyatakan bahwa dia inginnya secara offline aja sekalian Si Ratu Rahmi Kalau menurut saya sih memang Lebih baik secara offline Karena memang Pak Dadang kondisinya juga Sudah tua juga Jadi kalau secara online Mungkin nggak terlalu enak juga gitu Kalau bertanding secara tur secara online Jadi mungkin baiknya secara offline Tetapi mungkin lebih baik direkam secara langsung dan disiarkan gitu di Youtube misalnya Itu mungkin lebih bagus gitu Jadi lebih mengetahui kemampuan Pak Dadang sendiri Ya jika Misalnya Pak Dadang ketahuan curang Mungkin bisa indikasinya kita tahu Kalau misalnya kemampuannya itu jauh banget gitu Dari kemampuan Waktu dia main di chess.com Ya saluran saya sih seperti itu Dan saya berharap Ada sih pertandingan catur secara langsung gitu Jadi Pak Dadang misalnya nanti melawan Susanto Migaranto Dan disaksikan oleh Banyak orang lah Jadi kita sendiri bisa tahu kemampuan Pak Dadang sendiri Soalnya memang Pak Dadang itu nggak diuntungkan Karena dia itu Cuma orang biasa Gotam chess itu yang dia kalahkan waktu itu Itu dia International Master gitu Itu di banyak GM Dan juga akurasinya itu tinggi banget gitu Kayak orang main komputer lah ibaratnya Jadinya Pak Dadang dituduh seperti itu Jadi ya untuk perbaiki nama Pak Dadang Dan biar seluruh masyarakat tahu Ya baiknya pertandingan secara langsung lah ibaratnya Ya pertandingan secara offline Tetapi disiarkan di Youtube Mungkin saluran saya sih seperti itu Oke sekian dan terima kasih